Intro Ya, debut Mahfud Luhut, saya ingin minta teman-teman saya untuk memberikan catatan terhadap dua menko yang malam ini sudah hadir di Mata Najwa dan juga catatan apa yang harus mereka pegang selama bukan hanya 100 hari tapi 5 tahun ke depan Mungkin saya dulu ya Silahkan Mas Kodari Saya tidak tahu apa maksudnya kenapa dua menteri ini yang diundang Ini dua menteri utama, tangan kanan istana Satu tangan kanan, satu tangan kiri saya tahu Bagi saya seolah-olah ini nanti jadi pasangan 2024 ini Lihat itu gambarnya itu, kok sudah miripan calon presiden, wakil presiden Memang ini dua menteri kelas berat kalau menurut saya ya Bahkan dua menteri rasa wapres Pak Mahfud adalah wapres yang tertumpar Pak Mahfud adalah wapres yang tertukar Nggak dijawab Dari wapres jadi menko Wapres tertukar ya Dan Pak Luhut adalah menteri rasa wapres Karena kekuasaan dan kedekatannya dan keberanian-keberanian politiknya Saya kira begini, kalau bicara Pak Jokowi Pak Jokowi adalah orang yang satu ingin identifikasi masalah yang benar Dan itu Pak Luhut sangat terlatih karena general biasa di lapangan kemudian pengusaha Lalu Pak Mahfud biasa menganalisa masalah-masalah hukum yang pelik Dan beliau adalah orang yang mungkin sedikit orang yang punya tiga pengalaman yang lengkap Pernah di eksekutif, pernah di legislatif dan juga pernah di unikatif Jadi beliau ini sudah pengalamannya sangat lengkap Tinggal wapres yang belum ya Kira-kira begini Tertukar tadi itu Dengan latar belakang itu harusnya masalah, problem identifikasi masalah sudah selesai Oke catatan Anda untuk mereka? Yang paling penting itu adalah soal eksekusi Itu Pak Jokowi, Pak Jokowi paling mau eksekusi Nah kalau Pak Mahfud, menurut saya beliau untuk urusan politik ini agak bisa tenang Karena lagi-lagi kekuatan politik 75% Tapi PR beliau yang sangat besar adalah di masalah hukum Karena kalau kita dengar kritikan-kritikan memang banyak masalah hukum Selama 100 hari ini Dan untuk Pak Luhut, tentu saja PR besar beliau adalah mendatangkan investasi sebesar-besarnya Karena Pak Jokowi pasti tidak ingin masalah ekonomi itu selalu menjadi persoalan yang menjadi pikiran masyarakat Itu yang menjadi PR beliau Kita bisa tepuk tangan Mas Kodari, Direktur Eksekutif Mubarometer, terima kasih Mas Eko Mas Eko, catatan untuk dua menko Oke, terutama tentang ekonomi ya Jadi kalau Tingkat saja ya Mas Eko Oke, menurut saya yang pertama sebetulnya sentimen positif dari sisi wacana Omnibus Law ya Saya bilang wacana karena belum ada draftnya di publik Wacana ini cukup positif bagi investor Jadi artinya ya ini jangan sampai kemudian di sisi publik kemudian jadi sentimen negatif Jadi secara keseluruhan ya kita pengen berharap Omnibus Law ini memang merupakan terobosan begitu ya Untuk bisa membuat peringkat daya saing kita atau katakanlah kemudahan bisnis kita yang sekarang sedang turun ya dari 72 ke 73 Ini adalah salah satu gebrakan tapi pastikan juga bahwa ini tidak akan mendegradasi lingkungan tidak akan membuat buruh semakin Apa ya susah untuk sejahtera katakanlah begitu saya rasa itu yang paling penting untuk Omnibus Law ini dan ya harus segera dipubra ke publik Setransparan mungkin kasih waktu untuk publik memberikan masukan dan juga tanggapan-tanggapan yang mungkin itu sangat bermanfaat untuk undang-undang ini ke depan Karena ini menjangkut hajat hidup masyarakat Indonesia semuanya begitu ya Terima kasih banyak Mas Eko Wakil Direktur Indef Singkat begitu singkat saja Iya kalau harapan saya pertama pasti supaya pemerintah yang sekarang terutama duo ini responsif Dalam arti kalau misalnya ada masukan lebih terbuka dan lebih transparan Nah kemudian yang paling penting justru adalah pas banget dua menko ini yang diundang Karena investasi dan hukum ini kelihatannya semakin berkelindan terlalu kuat gitu Jadi saya punya harapan tinggi terutama kepada Prof Mahfud bukan hanya karena beliau guru saya Tapi juga karena dengan keilmuannya saya berharap Prof Mahfud juga memberikan warna yang cukup baik dalam pemerintahan Untuk bicara bahwa negara hukum itu bukan cuma soal regulasi loh Bukan cuma regulasi untuk jadi oleh pembangunan Tapi juga soal hak asis manusia dan pemberantasan korupsi Terima kasih B. Fitri Susanti Sekolah Tinggi Hukum Jentera Baik singkat-singkat Pak Luhut dulu singkat saja Pak Luhut tanggapan Anda Pertama terima kasih pada masukan-masukannya Yang kedua tidak segampang yang Anda bayangkan juga bagaimana kalau Anda duduk pada posisi kami Yang ketiga apa yang Anda sampaikan semua itu menjadi perhatian kami dan kami sudah kerjakan Tapi kami juga manusia punya keterbatasan-keterbatasan Jadi jangan Anda berpikir bahwa kami tidak kerjakan itu Dengarkan kita dengarkan tapi kalau 270 juta mau kita dengarin ya sampai kapan-kapan gak akan selesai Tapi kita dengarkan simpul-simpul suara itu sangat kami dengarkan dan sangat kami perhatikan Terima kasih Itu sebabnya sekarang Indonesia itu menurut saya jauh lebih bagus daripada waktu-waktu yang lalu Terima kasih Pak Luhut Pak Mahfud singkat Ya saya membawa staff yang mencatat masukan-masukan tadi Terima kasih pasti akan diperhatikan dan diolah Saya pernah bilang kepada Mbak Bibif dan teman-teman yang selalu diskusi Saya sekarang jadi menteri oleh sebab itu kritiklah saya Tapi waktu saya belum jadi menteri saya akan ngeritik pemerintah Sekarang kritiklah saya Kritik Anda saya catat sekarang Terima kasih Terima kasih sudah hadir Pak Mahfud MD Pak Luhut pandiatan terima kasih sudah hadir Terima kasih teman-teman terima kasih paling banyak kepada Anda yang sudah bersama saya malam ini di Mata Najwa Selamat malam sampai jumpa Selamat malam Terima kasih Pak Mahfud Terima kasih banyak Pak Kekuasaan tak bisa dilaksanakan dari pucuk Mustahil memerintah melulu hanya dengan telunjuk Apa artinya ide dan visi jika tak dieksekusi Yang berkuasa miscaya butuh tangan untuk beroperasi Yang sanggup menggerakkan mesin besar birokrasi Yang mahir menerjemahkan pikiran pemimpin negeri Tangan kanan dan kiri yang efektif bekerja Pasang badan jika memang dibutuhkan segera Juga berani mengingatkan hal-hal yang berbahaya Tak sekedar juru lapor segala yang baik belaka Tentu tidak perlu sampai berpolemik secara terbuka Perdebatan sangat penting Tapi cukuplah di dalam saja Jelas presiden memang atasan seluruh menteri Tapi rakyat berhak menilai dan mengevaluasi Tiap pemerintahan wajib dimintai akuntabilitas Gerak-gerik segenap elit tidak boleh tak terbatas Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Dudu terpendamku Menyala dalam hayatku Duka padamu Duka padaku Sali lebuh Menghalau awan menduk Kemanusiaan itu Seperti terang pagi Rekakan harapan Nepis kabut gelap Niatkan kunjung terkepal Bekik menebal Terjang arah Pagi pasti terkejar Pagi pasti terkejar Seandainya Radiku Seru Berakhir Terima kasih Terima kasih.